Kemana lagi? Ke bensin, tol. Kalau dia syuting, biasanya kan di cibubur. Ya, syuting di cibubur, kalau enggak disentul. Itu bensin, tol. Kali satu hari, kali satu minggu, kali satu bulan. Itu semua saya yang urus semua. Dia pokoknya tahu-tahu beres aja. Saya tidak pernah memakai uang dia. Tidak pernah. Saya investasikan untuk dia. Ini yang teman-teman atau media itu belum tahu. Belum pernah lihat ini videonya dia. Itu sampai saya bikinkan dia itu video dia lagi main gitar. Banyak di sini. Sebenarnya waktu dia pergi itu, Namanya lagi naik-naiknya itu sebenarnya. Saya sudah konsep dia. Satu saat kalau dia memang sudah tidak sama saya lagi. Dia punya bakat. Dia bisa nyanyi, dia bisa acting, bisa presenter, Bisa nge-DJ, bisa main gitar. Dia bisa cari uang di situ. Itu tujuan saya. Tapi dia perginya terlalu dini kan. Perginya juga seperti ini. Coba dia nurut dengan saya. Coba dia dengar saya. Mungkin tidak seperti ini kejadiannya. Kalau dia sama saya, aman. Walaupun seperti itu, tidak akan terjadi seperti ini. Ya, Vanessa menjadi tulang punggung keluarga. Ya, oke. Masalah tulang punggung. Saya tadi sudah jelaskan tadi ya. Di awal. Pengertian tulang punggung Vanessa dengan pengertian tulang punggung kita sebagai orang dewasa yang sudah mengerti. Mungkin berbeda. Yang namanya tulang punggung itu, itu kan dia membiayai semua kebutuhan keluarga. Mulai dari bayar ledeng, bayar listrik, kebutuhan neneknya, kebutuhan saya, kebutuhan orang. Semua dibiayai. Itu yang namanya tulang punggung. Dan mungkin kalau saya juga sudah jompo, sudah tidak kuat, mungkin iya dibilang, saya masih kuat, saya masih muda kok. Saya punya usaha kok, dia dibilang tulang punggung. Jadi mungkin artinya tulang punggung yang dia maksud itu, dia, si Mayang ini sudah tidak punya siapa-siapa. Maksudnya Mayang itu dia punya saya. Artinya ada mamahnya. Setelah dia pergi itu, dia pengen jadi pengganti mamahnya. Pernah dia bilang nanti kakak biayain Mayang untuk sekolah, untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Jadi pengertian dia tulang punggung itu berbeda. Dengan kita. Dia ngasih. Memang ngasih. Beberapa aja. Diboleh tanya ke Mayang kan. Kan sudah ada tuh kan. Dia dimayang sama neneknya aja. Ngasih cuman 200 ribu kan. Jadi saya juga tidak tahu. Dia menggunakan statement tulang punggung untuk apa. Apakah dia merasa diri dia bangga. Saya nih tulang punggung keluarga. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ini kan juga menjatuhkan saya sebagai orang tuanya. Seolah-olah saya tidak kerja. Ini benar-benar kita harus memahami ya. Jadi Vanessa benar kasih Mayang. Hanya sekali-sekali aja. Kalau ulang tahun, kalau lebaran. Hanya itu aja. Boleh ditanya ke Mayang. Dan abisnya itu sering melihat Instagram kan. Gaya hidupnya Vanessa kan. Pernah dia bilang ke saya. Dia handphonenya waktu itu jelek kan. Maksudnya artinya handphonenya biasa-biasa aja kan. Dia di IG itu pernah traktir temannya sampai beliin handphone yang paling mahal. Mayang itu ngomong sama saya. Lihat. Aduh. Saya. Dia belikan handphone ke temannya. Itu Mayang melihat. Sampai seperti itu. Saya sebenarnya nyamuk nangis. Saya emosi kalau udah ngomong Mayang. Menteri balik.